halo halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel kita oke teman-teman hari ini kita mau melanjutkan review kembali dari produknya soundbase yang kali ini kita akan review adalah subwoofer pasifnya nah teman-teman ya biasanya kalau yang kita review produk soundbase pasti semuanya aktif tapi ternyata kita juga dikirim untuk sampel speaker subwoofer pasif dari soundbase yang rencananya hari ini langsung akan kita review dan nanti akan langsung kita tunjukkan ke teman-teman untuk hasil suaranya maupun hasil data yang dihasilkan dari subwoofer produk soundbase oke langsung aja kita ke subwoofer nya teman-teman ya nah ini untuk subwoofer nya ini produk dari soundbase dengan tipe ini ya xpxpv nah xpv love xpv 1818 Pro ini kalau menurut saya subwoofer pasif yang bisa dibilang kelas profesional ya kalau dari segi desain bentuknya dia menggunakan powernya remesnya 800 Watt semaksimum powernya sampai dengan 1600 Watt respon frekuensinya 45 sampai dengan 1,5 plus 18 inci single jadi ini subwoofer nya ini single satu jadi bukan isi dua ya ini si satu modelnya koknya mirip dengan yang subwoofer aktif mirip dengan subwoofer aktif atasnya kalau besoknya dari belakang untuk yang tipe xpv 18 Pro ini dia ada input sama output nah ini karena ini pasti jadi enggak ada power teman-teman nanti ngiramas ini power kok enggak ada powernya mana enggak ada powernya karena ini subwoofer pasif oke ya kalau support pasif yang untuk kita review apanya ya tinggal modelnya seperti ini yang kita akan lihat adalah suaranya ini kita pakai powernya soundbase juga ya ini saya pakai power soundbase tipe ZR yang 2500 TD untuk atasnya nanti pakai yang has 1300 ini buat subnya yang ini yang buat sub yang ini soundbase ZR 2500 TD oke nah langsung aja ya sekarang kita akan melihat datanya jadi kalau subwoofer pasif seperti ini agak sulit kita mereview untuk suara tanpa harus kita perlihatkan datanya dulu karena pasif tidak akan jadi subwoofer kecuali kita menambahkan pertama DLMS yang kedua teman-teman menambahkan sebuah crossover atau equalizer yang ada supportnya jadi kalau subwoofer pasif tidak bisa digunakan langsung keluar subnya kecuali teman-teman potong frekuensinya menggunakan equalizer yang ada supportnya crossover atau DLMS ini sangat penting banyak sekali ya buat teman-teman ya beli subwoofer pasif beli powernya dipikir langsung jadi sub tidak akan jadi sub kecuali teman-teman beli crossover DLMS atau pembantu yang bisa digunakan untuk memotong frekuensinya nah disini ini sudah saya siapkan ini ada DLMS juga nah ini nanti yang kita gunakan ya untuk memotong frekuensinya yang akan kita gunakan untuk memotong frekuensinya terus untuk responnya nanti kita akan lihat langsung bagaimana respon asli dari subwoofernya oke ini disini sudah saya siapkan laptop langsung aja terlihat untuk frekuensinya lebih ke monitor jana kita lebih fokus ke monitor teman-teman ya karena speaker biar di depan aja nggak apa-apa yang penting kita bisa melihat respon frekuensi yang dihasilkan dari subwoofer tersebut oke sekarang saya memasang dulu untuk perkabelan nanti kita akan lihat langsung data dari subwoofer produk dari soundbase Oke ya ini teman-teman bisa lihat disini untuk suara ada di depan ya jadi kita tidak mendekat dengan speaker kita menjauh dari speaker jadi speaker posisinya disana speaker posisinya disana dan kita lihat datanya disini oke teman-teman lihat ya ini real ya hasil dari box dan juga speaker produk dari soundbase pasif ini tanpa saya potong frekuensi dengan kondisi kita todong microphone jadi di depan sudah saya siapkan microphone dan juga sudah kita ping noise ini hasilnya jadi respon aslinya subwoofer soundbase itu rendahnya 40 nya bunyi tapi agak tinggi ya sampai dengan 140 jadi karakter subnya ini akan lebih ke suara dan dud kalau menurut saya jadi akan lebih respon kalau digunakan untuk duduknya karena dia frekuensinya lebih tinggi rendahnya masih keluar tapi masih lebih tinggi ke nada tingginya Oke sekarang ini data asli sekarang kita potong teman-teman ya coba kita potong ini saya potong ya di dalamnya saya ini saya potong potong sekitar 33 saja ini ini tiga tiga ya nih ini kosong potong tiga tiga bawahnya batas bawahnya terus batas atasnya saya potong 133 jadi tiga tiga ketemu 133 ini berdasarkan kinerja dari subnya ya jadi menentukan potongan ini itu berdasarkan sub yang kita bunyikan tadi jadi saya tidak asal-asalan tak tak lihat frekuensi yang dia di respon itu jadi kita menentukan potongan sesuai yang di respon speaker ya ini yang kita tentukan hackpass filter 33,4 133,9 untuk batas atas pakai BW24 ingat menentukan crossover atau potongan ini berdasarkan data yang ada di sini jadi datanya asli data asli sebelum dipotong nah sekarang kita akan tunjukkan setelah kita potong nah ini teman-teman lihat di sini nah ini yang hijau ya yang hijau ya oke datanya sudah kita ambil nah teman-teman lihat yang merah ini yang merah sama yang putih yang merah ini adalah data setelah dipotong yang putih yang sebelum dipotong jadi kalau saya melihat memang responnya baiknya kita potong batas bawah 133 atasnya dibuat 133 bawahnya dibuat 33 ini hasilnya sesuai dengan suara asli sap jadi kita tidak boleh kayak gini kok dipotong rendah nanti sapi ya jebol dalam waktu yang cepat kayak gini dipotong nih 300 nah itu ya jebol malah gak muni jadi kalau motong frekuensi itu harus sesuai dengan yang dihasilkan dari subwoofer tersebut dan ini real dari hasil subwoofer produk dari soundbase Oke langsung tak coba ya ini tapi nisinya saya matikan ini tak coba langsung nah ini tanpa middle teman-teman nanti dengarkan ya tanpa middle diskuter suaranya kayak gimana ini tak buat lagu download ini tak buat lagu download nah kita akan mendengarkan suaranya langsung ini nanti oke ya Suara asli dari sab tanpa ku tak kasih TON emil E kita akan dengarkan suaranya oke oke ya suara Asli Dari sac tanpa ku tak HASI MEDU el Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.